terimakasih bro sudah klik video ini tapi jangan lupa bro bro klik tombol subscribe nya juga bro dan tombol loncengnya juga bro supaya dekat notifikasi dari video The Papawbes ya alright Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi salam sejahtera dan selamat menjalankan ibadah kuasa buat teman-teman yang sedang menjalankannya pada hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi ketenagaan kerjaan tentang kontrak kerja, suratasi NPS dan aturasi dari topo koac sebelum acara dimulai saya akan membacakan di sedikit urutan acara untuk kita ketahui bersama pertama adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh atas tenaga kerja kemudian akan dilanjutkan dengan materi tentang kontrak kerja, upang minimum, jam kerja dan istirahat, jam lembur dan hari yang dihubur tentang kewajiban perusahaan untuk mendapatkan kerjanya menjadi peserta asuransi dari HRPK kemudian akan dilanjutkan dengan isoma kemudian selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan materi tentang asuransi samsung wajib bagi PMI bagaimana cara daftar dan cara klaimnya dan kemudian sebagai acara terakhir adalah materi tentang asuransi kumni atau NPS bagi PMI tentang bagaimana cara daftar dan cara klaimnya baiklah acara kita akan segera kita mulai yaitu pembukaan dari atas tenaga kerja yang akan disampaikan oleh ibu Rosina Suman Yulam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang saya hormati Ibu Pepi konsuler KBRI yang saya hormati Mr. Tido dari HRPK peserta tim dan sebagian rata sumber yang lain yang saat ini belum datang yang nanti dari NPS dan dari Samsung Wajib dan para pekerjaan migran Indonesia sebagai peserta sosialisasi ketenaga kerjaan yang saya hormati Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Duta Besar yang saat ini tidak bisa hadir berserta dengan kita karena kesibutan beliau yang tidak bisa ditinggalkan Hadirin yang berbahagia Marilah kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena hanya dengan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk menghadiri sosialisasi ketenaga kerjaan tentang kontrak kerja dan Samsung KWG dan Samsung MPS sebagaimana kita ketahui bahwa pekerjaan migran Indonesia yang ada di Korea saat ini sekitar 34 ribu berdasarkan data imigrasi Pemaret 2019 nah Indonesia termasuk lima besar yang dikirim PIE Ecos Korea berdasarkan EPS yaitu China Vietnam Cambodia Nepal dan Indonesia hal ini perlu kita syukuri karena sangat banyak calon pekerjaan migran Indonesia yang sebenarnya ingin mau datang ke Korea tapi kesempatan itu sangat sedikit yang bisa masuk ke Korea untuk kerja per tahun sekitar 6.000 sampai 7.000 jadi bagi teman-teman yang sudah disini adalah suatu hal keberuntungan bagi teman-teman yang bisa hadir disini karena mengingat teman-teman kita di Jakarta sekarang yang begitu antri sekitar 30.000 setiap tahunnya antri untuk bisa bekerja di Korea jadi bagi teman-teman sangatlah hal yang sangat beruntung rasa syukuri ini perlu diwujudkan antara lain dengan senang biasa meningkatkan motivasi kerja dan etos kerja yang baik serta melaksanakan semua kewajiban sebaik mungkin baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kewajiban sosial lainnya yang dapat menambah nilai-nilai positif bagi pekerjaan migran Indonesia di Korea hal ini tidak kalah pentingnya juga bagi teman-teman yang bekerja di Korea haruslah senantiasa mengetahui khususnya kontrak kerja karena kontrak kerja ini menjadi salah satu dasar untuk perlindungan bagi teman-teman yang bekerja disini sebagai perlindungan dasar karena berdasarkan kontrak kerja ini teman-teman bisa mengetahui apa yang sebenarnya harus dilakukan dalam bekerja peserta yang berbahagia sosialisasi ini akan menambah pemahaman kita berkaitan dengan kontrak kerja kepesertaan dan cara klaim bagi asuransi Samsung WJ dan asuransi EPS kontrak kerja adalah yang ditandatangani oleh pekerja teman-teman semua dengan pihak pemberi kerja disini yang membuat syarat-syarat kerja serta hak-hak dan kewajipan setiap pekerja sebagai dasar untuk melakukan pekerjaan 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 di Indonesia di Korea yang memahami hak dan kewajipannya akan mampu menciptakan ketenangan bekerja dan ketenangan hidup bersosialisasi di Korea sehingga semantiasa dicintai oleh pimpinan perusahaan maupun teman-teman di lingkungan sosial teman-teman semuanya peserta yang saya sayangi dari informasi yang kami terima dari EPS maupun dari Samsung HDI menyatakan masih banyak pekerja migran di Indonesia yang bekerja di Korea tetapi saat ini mereka sudah pulang ke Indonesia namun mereka belum mengklaim yang hak-hak mereka seperti asuransi Samsung wajib maupun asuransi NPS hal ini sangat merugikan pekerja migran Indonesia artinya dari sisi keuangan mereka mereka sudah dirugikan jadi supaya hal ini tidak terjadi ke depan maka KB Resol senantiasa akan melakukan sosialisasi terkait dengan ketenagaan kerjaan yang mencakup asuransi NPS maupun asuransi Samsung wajib selain itu PMI juga berhak atas asuransi kebulangan yaitu yang pertama sekali bagi teman-teman ketika tiba di Korea menabung atau menyetol yang Rp400.000 itu menjadi salah satu hak teman-teman ketika pulang harus ditarik itu karena itu menjadi salah satu jaminan asuransi kebulangan bagi teman-teman yang digunakan sebagai tiket pulang teman-teman ke Indonesia selain itu juga hak-hak tersebut diatas haruslah diklaim sebelum pulang ke Indonesia yang tadi ada Samsung wajib ada MPS Samsung wajib adalah untuk pesawat dan juga tiket kekulangan semuanya ini harus diklaim sebelum pulang nah bagaimana cara klaim asuransi ini dan bagaimana kepesertaan kita untuk mengikuti asuransi tersebut nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang dari Samsung wajib dan dari MPS nah terkait dengan kontrak kerja bagaimana kita nanti memahami kontrak kerja itu supaya kita tidak dirugikan nanti akan dijelaskan oleh Mr. Lido yang dari HRD jadi tolong bagi teman-teman nanti semua apa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang belum dipahami terkait dengan kontrak kerja upah dan jam kerja dan hari libur dengan demikian akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi ketenagaan kerjaan kepada para peserta semoga sosialisasi ini bermanfaat dan memberikan kesuksesan bagi kita semuanya amin kiranya Tuhan yang maha kuasa melindungi kita semuanya amin sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih